Intro Berprofesi sebagai arsitek, memiliki potensi menjadi orang terkenal. Karena namanya akan terpatri pada karya arsitektur yang dihasilkannya. Bila bangunan itu menjadi tenar, maka nama arsiteknya juga akan terkenal. Ketika seorang arsitek terkenal, maka semakin mudah dia mendapatkan penugasan. Ketika calon-calon klien harus antri untuk mendapatkan jasanya, maka berlaku hukum pasar, dimana imbalan jasa yang diperolehnya juga akan ikut naik. Dan inilah yang diinginkan umumnya arsitek selama ini. Hal tersebut sah, tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik, dan cenderung diajarkan oleh pendidikan arsitektur kita. Ada sekian banyak kiat-kiat bagaimana untuk menjadi arsitek terkenal. Mulai dari mengikuti sayembara arsitektur, berusaha memasukkan karyanya dalam majalah arsitektur terkemuka, menayangkan karya di berbagai media sosial, mengadakan serta mengikuti pameran arsitektur, dan sebagainya. Maka apabila ada karya arsitek kita yang karyanya dimuat di majalah arsitektur, Jepang misalnya, maka kita akan terkagum-kagum, dan rame-rame merayakannya. Seolah itu prestasi yang membanggakan. Saya menilai ini wajar, sesuai dengan nafas zaman di mana tujuan manusia adalah materi, yang akhirnya bermuara di satu kata, kaya. Ketenaran terkadang tak terhindarkan sebagai akibat dari aktivitas yang kita jalankan. Tetapi tidak elok menskenariukan ketenaran. Karena upaya yang kita lakukan tidak akan jauh dari pencitraan. Dan pencitraan memiliki potensi untuk menyesatkan. Maka di sini ada keburukan-keburukan yang sedang kita semai, yaitu kesombongan, kebohongan, dan keserakahan. Menurut saya lebih elok apabila seorang arsitek bekerja saja sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Bekerja sebaik-baiknya artinya menggunakan segala kompetensi yang dimiliki baik ilmu, pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan pengalaman untuk melayani semua klien-kliennya. Bersungguh-sungguh artinya, dalam melakukan aktivitas itu semua, arsitek melakukan dengan sepenuh hati. Dia tidak meremehkan hal-hal kecil yang menjadi tanggung jawabnya. Bukankah darah berjeceran tidak harus karena tebasan pedang, tapi juga bisa karena tusukan ujung-ujung jarum. Karena itu, hal kecil juga sama pentingnya dengan hal-hal yang lain. Manusia memang memiliki kebutuhan ekonomi yang dalam hal ini diperjuangkan dengan cara mencari uang. Tetapi perlu ditanamkan dalam diri arsitek bahwa mencari uang adalah sebagian, bahkan sebagian kecil motivasi arsitek dalam berkarya. Peristiwa bekerja mencari uang barangkali cukup diimplementasikan pada saat negoisasi besaran imbalan jasa. Setelah itu, lupakan semua yang terkait dengan uang dan komersialisasi profesi. yang tertinggal adalah niatan bekerja, berkarya dengan sungguh-sungguh untuk klien-klien yang sedang dilayaninya. Hasil bukan domen kita sebagai manusia. Tidak ada hak maupun kewajiban kita atasnya. Bahwa apapun yang menjadi turunan dari kerja, itulah yang terbaik buat kita. Bahkan apabila itu berupa ketenaran. berupa yang terbaik dan kembali terbaik . bahkan Terima kasih.